Rumah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang oleh terdakwa mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, masih dalam tahap pengerjaan. Terlihat saat tribun melihat kondisi rumah yang berlokasi di Blok B Komplek JV Dewi, Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakuk, Kang Makassar, pada Jumat 17 Mei 2024 sore hari. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama Rekan Beslimin Emba, wartawan Tribun Timur yang akan laporkannya untuk Anda. Rekan Emba, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik. Yuskina dan Triunar dapat saya jelaskan bahwa pada Rabu, 3 hari lalu, tim penyidik KPK melakukan penyitaan terhadap satu objek tangan bangunan, yaitu berupa rumah mewah yang disita berlokasi di Blok B, Perumahan CPDW, Gelurahan Pandang, Kejamatan Panakukang, Kota Makassar, di mana rumah mewah tersebut disita terkait dugaan tindak pidana pencih yang uang oleh tersangka Ex-Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Rumah berlantai dua ini tampak mewah di antara rumah lainnya di kompleks tersebut dengan dominasi warna putih dan pis hitam. Dari pantauan kami di lokasi, rumah ini sudah memasuki tahap finishing atau penyelesaian karena masih ada beberapa bagian yang harus dibenahi dan dipuatkan dengan adanya tumpukan triples dan semen serta pasir di bagian depan rumah. Ketua RT setempat mengatakan dirinya juga diminta untuk menyaksikan proses penyitaan, yaitu merupakan penempelan pelan begitu, pelan yang bertuliskan di sita KPK, yang kemudian disaksikan oleh Ketua RT setempat atas nama Mursida dan disertai dengan penandatanganan berita acara. Rumah tersebut sejauh ini belum dikuni begitu karena masih proses pengerjaan dan warga sekitar mengira bahwasannya rumah ini adalah rumah Muhammad Hatta. Namun belakangan terungkap bahwasannya rumah itu disita terkait dengan tindak pidana penciptian kekuan oleh tersangka Syarul Yasil Limpo. Tribunar selain penyitaan objek rumah atau tanah dan bangunan di CV Dewi, tim penyidik KPK yang berada di Kota Makassar, sehari setelahnya juga melakukan penggeledahan di rumah keluarga atau adik Syarul Yasil Limpo di Jalan Legend, Kertas Ning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Untuk lebih lengkapnya terkait penyitaan rumah di CV Dewi akan dijelaskan oleh RTC tempat. Terima kasih. Serkan Muslimin Imba, wartawan Tribun Timur atas laporan dan juga informasi dari Anda selamat bertugas kembali. Kami tampilkan memancar wartawan lapangan kami bersama Ketua RT 7 Kompleks CV Dewi, Bursida. Diundang untuk menyaksikan pemasangan ini, yang ini. Lainnya tidak ada. Jam berapa itu? Jam sekitar Rabi Solat Asar. Oh, sore? Sore. Hari Rabu itu di? Iya. Ada berapa orang? Kurang lebih delapan. Oh, delapan orang. Berarti ada sekitar tiga mobil? Empat. Dua. Oh, mobil. Saya tidak salah, dua atau tiga mobil. Yang saya perhatikan, yang saya lihat itu dua. Atau mungkin yang di belakangnya itu. Satu lagi. Waktu itu kita di rumah atau di mana? Di rumah. Siapa yang panggil kita? Eh, apa? KPK. Oh, langsung orangnya KPK datang. Langsung koordinasi dengan pihak pemerintah. Iya, koordinasi dengan ini baru ke RT belakang dulu. RT belakang ke saya. Saya ke sini nih. Itu berapa jam di sini, Bu? Sebelum jam 4, 5, 6. Abis itu selesai. Selesai sebenarnya sebelum, apa namanya? Sebelum Maghrib. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pianca. Dckenca. Terima kasih. Terima kasih.